Assalamualaikum, kembali lagi di Indah Bordir Youtube Channel Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri Beberapa hal perlu jadi perhatian, terutama kenyamanan saat beribadah Terlebih lagi kita akan melaksanakan sholat id Dimana sholat id biasanya melibatkan jamaah yang banyak Nah di video kali ini, aku mau kasih tips aman dan nyaman saat sholat idul fitri Oke, tonton sampai akhir ya Yang pertama, pastikan kamu membersihkan diri secara maksimal ya Setelah itu, berbuduh dengan sempurna Setelah itu, gunakan mukenah yang nyaman dan bersih Yang kedua, kalian pastikan lantai yang kalian gunakan sudah bersih Kalau memungkinkan, kalian bisa semprotkan hand sanitizer Kalian juga bisa menggunakan sajadah sendiri Yang ketiga, kenyamanan dan kebersihan mukenah jadi hal penting saat kita beribadah Kamu wajib menggunakan mukenah yang nyaman dan bersih buat dipakai Nah, kamu bisa mempersiapkan mukenahnya di hari sebelum sholat id Jika kamu menggunakan mukenah yang baru, jangan lupa dicuci terlebih dahulu Agar terasa aman dan nyaman Jadi, itu tadi tips dari aku untuk beribadah aman dan nyaman Oh iya, seluruh mukenah yang aku pakai di video ini Kalian bisa dapatkan di Tokoh Indah Bordir ya Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir Sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh